Tim Satuan Tugas COVID-19 Kota Jayapura menggelar operasi justisi terhadap penumpang kapal motor Labobar saat merapat di pelabuhan Yosudarso. Dalam operasi ini, petugas mengambil sampel COVID-19 terhadap 136 penumpang kapal Labobar dan hasilnya 50 orang terkonfirmasi reaktif virus corona sesuai hasil pemeriksaan rapid antigen. Kabak Ops Por Lesta, Jayapura Kota AKP Langgeng Widodo mengatakan operasi justisi di pelabuhan Jayapura merupakan rutinitas tim Satgas COVID-19 sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona di wilayah Port Mumbai. Petugas sangat gencar melaksanakan pemeriksaan di pelabuhan sebab kapal penumpang sangat rentan akan penyebaran COVID-19. Kemudian mereka dipisahkan di ruangan khusus untuk dilaksanakan PCR. Dari hasil pemeriksaan PCR tersebut yang dinyatakan positif, maka akan langsung dikarantina. Sementara para penumpang kapal dengan hasil reaktif akan langsung dibawa petugas menuju LPMP Kota Raja untuk mendapatkan penanganan medis. Setibanya di LPMP, 50 penumpang terkonfirmasi reaktif akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab PCR dan dikirim ke Lidbangkes Provinsi Papua. Jika hasilnya dinyatakan positif, para penumpang tadi akan menjalani perawatan hingga dinyatakan negatif. Perlu diketahui, selama bulan Februari ini sebanyak 5 kapal telah merapat di pelabuhan laut Jayapura dengan membawa penumpang. Dari hasil rapit antigen terhadap 864 penumpang kapal laut yang berasal dari luar Papua sebanyak 225 orang dinyatakan reaktif COVID. Dari Jayapura, Papua, Yesy Riani, Jaya TV, mengabarkan.